Shalom, selamat pagi, eh selamat malam ya di sana ya, salam selamat malam ya, Tuhan Yesus baik. Hari-hari ini Tuhan mau sampaikan di dalam kehidupan kita ya, kita tahu keadaan situasi di hari-hari ya, seperti ini bahkan tidak bisa dipungkiri, banyak orang ketakutan, banyak orang bagaimana ya nanti ya, sekarang aja sudah seperti begini, bagaimana nantinya ya, banyak orang dihantui rasa takut ya, bahkan ini bukan cuma ya, kita tahu bukan cuma di Indonesia tapi di negara-negara semua ya, oleh sebab itu hari ini Tuhan mau katakan di dalam kehidupan kita memang banyak faktor ya, untuk kita itu menjadi takut, karena ada alasan, ada peperangan ya, contohnya kita sudah lihat ini tanda-tandanya di akhir jaman kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat dekat, bahkan kita tahu tentang cuaca ya, kita tahu tentang perekonomian, kita tahu tentang ya, apapun saat ini terjadi itu. Tetapi hari ini Tuhan mau katakan di dalam kehidupan kita, Tuhan pesankan kepada kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Orang percaya tidak perlu takut, ini pesan Tuhan buat kita semua. Orang percaya tidak perlu takut ya, oh begitu Bu, bagaimana ini? Ayo kita akan baca, ini yang Tuhan katakan, kalau Tuhan ya sampai mempengatakan seperti itu, Tuhan itu pasti bertanggung jawab ya. Ayo kita akan perkatakan ya, Masmur 56, ayat 4 dan ayat 5, Tuhan mau katakan orang percaya tidak perlu takut. Apa harus kita lakukan saat ini supaya kita tidak takut ya, ternyata ini Tuhan katakan contoh itu Daud. Ternyata ini yang diambil Daud, kita semua tahu Daud alami masalah apapun. Tetapi sungguh luar biasa. Masmur 56, ayat 4, Masmur 56, ayat 4 dan ayat yang kelima, Waktu aku takut, aku ini percaya kepada. Ini yang dikatakan oleh Daud, takut. Namanya manusia kita itu secara manusiawi ya kita takut. Apapun di depan kita secara manusiawi kita takut. Itu hal yang manusiawi. Tapi kalau ketakutan terus-menerus itu tidak wajar. Apalagi setiap hari kita takut. Tetapi hari ini Tuhan katakan, kita tiru itu Daud. Waktu aku takut, aku ini percaya kepada. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Tuhan. Ini yang dilakukan oleh Daud, dia percaya kepada Tuhan. Kepada Allah, ayat 5, Masmur 56, ayat 5, Kepada Allah yang firmannya aku puji. Kepada Allah, aku percaya. Aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ternyata yang dilakukan oleh Daud waktu dia takut. Dia percaya kepada Allah. Percaya akan janji Allah. Percaya akan firmannya. Karena tadi kita sudah memperkatakan, sebelum firman tadi, kita sudah memperkatakan firman itu adalah Yesus itu sendiri. Firman itu berkuasa. Firman itu hidup. Ternyata betul. Ini terjadi dalam kehidupan Daud. Kita melihat. Waktu Daud itu alami ketakutan. Dia percaya akan firman Tuhan. Akhirnya dia alami kemenangan-kemenangan. Dia alami kemuliaan-kemuliaan yang luar biasa. Jadi hari ini Tuhan mau katakan kepada kita, jangan kita takut terus-menerus. Percaya. Percayakan hidupmu kepada Tuhan. Percayakan hidupmu kepada janji-janji Tuhan. Dan Tuhan katakan di dalam kehidupan kita, kalau ketakutan terus-menerus itu bisa menimpa kita. Itu tidak baik. Itu akan menjadikan hal yang buruk dalam hidup kita. Ayub 3, 25 dan 26. Apa yang kau takutkan itu akan bisa menimpamu. Apa yang kau cemaskan itu akan mendatangimu. Ingat, orang yang takut seperti Ayub. Ayub ini ketakutan. Jangan-jangan nanti anakku alami ini, alami itu. Akhirnya betul ya ketakutan terjadi itu. Dan apa yang terjadi? Kita tahu ya. Orang yang takut bisa alami terjadi sesuatu. Kemudian Tuhan mau katakan, orang yang takut itu berarti tidak percaya akan kuasa Tuhan. Di dalam firmanya, yaitu Wahyu 21-8, yang mengerikan ini ngeri sekali. Orang yang takut itu berarti tidak percaya akan kuasa Tuhan. Itu-itu sudah terjadi. Ayo kita baca dulu di dalam Wahyu 21-8. Mari kita akan berkatakan firman Tuhan. Orang yang takut, Tuhan katakan itu berarti orang itu juga tidak percaya akan kuasa Tuhan. Mari kita akan berkatakan Wahyu 21-8. Banyak kita ditipu oleh Iblis. Ketakutan. Lepuk alasan saya punya ketakutan itu. Tapi ayo Tuhan mau katakan, ingat di dalam firmanya 2 Timotius 1-7 Tuhan sudah katakan bahwasannya apa? Aku tidak pernah memberikan roh ketakutan. Aku memberikan roh yang membangkitkan roh ketertiban, roh kekuatan. Ayo kita baca Wahyu 21-8. Mari kita akan berkatakan. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang kecil, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendustang. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Mengerikan. Kita tahu saat ini, bayangkan nomor 1 itu penakut. Orang yang tidak percaya. Banyak kita ditipu oleh Iblis. Kita hadapi apapun ketakutan. Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan tadi dalam kehidupan kita. Tuhan kalau berarti takut itu berarti ingat ada roh. Roh yang menguasai kehidupan kita. Roh takut. Tuhan katakan orang yang takut itu ingat, dikatakan orang itu berarti tidak percaya. Tidak percaya akan kuasa Tuhan. Tidak percaya ya Tuhan sanggup melakukan apapun. Padahal kita tahu Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu maha besar, Tuhan itu maha dasar. Tuhan itu juru selamat kita. Berarti kita tidak percaya. Bapak Yesus itu juru selamat. Dan ini terjadi, Tuhan mau katakan, kalau orang penakut nomor 1 loh. Penakut, orang penakut, orang yang tidak percaya. Tidak masuk di dalam kerajaan surga. Tapi dia masuk dalam neraka. Mengerikan kan? Kadang-kadang kita tidak tahu di pikirnya, oh berdusta. oh bersinah, oh membunuh. Itu yang masuk di dalam neraka. Tetapi ternyata penakut dan tidak percaya itu masuk di dalam neraka. Dan hari ini apa yang harus kita lakukan? Tuhan mau sampaikan itu dalam kehidupan kita. Jangan biarkan. Roh ketakutan itu yang membelengku hidup kita. Kita usir itu. Waktu kita takut, kita percaya. Dalam Yesus keluar, roh takut. Ingat Lukas 11 ayat 20 waktu pengusir roh, pengusir iblis itu. Kerajaan Allah turun dalam hidup. Ada kebenaran Roma 14 ayat 17. Ada kebenaran, ada damai sejatera, ada sukacita. Itu janji Tuhan dalam hidupan kita. Ada kemuliaan Allah itu. Dan ingat, ketakutan itu adalah musuh dari iman. Berarti orang yang takut itu berarti tidak percaya. Tidak percaya. Tidak punya iman. Tidak percaya akan janji Allah. Tidak percaya akan Tuhan Yesus. Ingat, hidup ini adalah pertandingan iman. Tuhan mau katakan di dalam 1 Korintus 9 ayat 24-27. Hidup ini adalah pertandingan iman. Tuhan mau katakan ya, hidup ini adalah pertandingan iman. Jadi hidup ini kita itu ya bertanding. Yaitu apa? Musuh kita siapa? Iblis. Saat ini kita bertanding dengan iman kita. Percaya. Firman Tuhan katakan, waktu engkau percaya. 1 Yonah 5 ayat 4. Engkau Tuhan katakan, engkau saat ini bisa mengalahkan dunia. Wah, orang yang punya iman loh ya. Itu bisa mengalahkan dunia. Yang dunia katakan tidak bisa. Yang dokter katakan tidak mungkin. Yang saat ini, apapun yang terjadi di dunia ini, dikatakan itu mustahil. Tetapi ingat, dengan iman kita, kita bisa mengalahkan dunia. Yang tidak bisa jadi bisa, yang tidak mungkin jadi mungkin. Yang tidak ada pun loh, itu bisa jadi ada. Dan Tuhan mau sampaikan itu dalam kehidupan kita. Saat ini hidup kita ini sedang pertandingan iman. Tuhan mau katakan, ya bertanding dengan iman kita ini ya. Bagaimana waktu kita dengan punya iman yang kuat ya. Tuhan katakan, waktu engkau percaya enak orang yang punya iman itu ya. Iman kepada Yesus itu ya. Di dalam Yohanes 11.40, kalau engkau percaya, engkau akalis kemuliaan Allah. Tuhan katakan begitu ya. Percaya ya. Orang yang percaya akan terima upah Ibrani 11.6. Waduh, enak sekali. Punya iman itu. Oleh sebab itu, mari hari ini Tuhan mau katakan kepada kita. Bagaimana? Supaya tadi ya, kita ini tidak takut kuncinya adalah, yaitu apa? Kita harus percaya sumbu-sumbu kepada Tuhan. Berarti percaya sumbu-sumbu kepada Tuhan-Tuhan itu ya. Firman itu sendiri ya. Dan kita percaya akan janji Allah. Kalau Tuhan itu berjanji ya, pasti digenapi. Dia bukan manusia yang lalai menepati janjinya. Oleh sebab itu, mari hari ini Tuhan mau katakan, jangan engkau takut hadapi apapun. Bagaimana saat ini? Terus, tapi gimana keadaan seperti begini? Tuhan mau katakan, yang engkau takuti itu Tuhan. Ayo kita baca Lukas 12 ya. Ad 4 sampai ad 7. Yang engkau takuti jangan masalahmu. Ingat janji Tuhan. Tuhan katakan dalam kehidupan kita ya. Maksudnya kita akan baca Lukas 12. Ini loh yang harus kita takuti. Jangan kita takut akan masalah kita ya. Ingat, bagi Tuhan itu gak sukar untuk melakukan ya apapun saat ini di dalam kehidupan kita. Tuhan bisa menghentikan badai. Hanya dalam sekejap saja Tuhan katakan, satu diam. Ingat, waktu Yesus bersama murid-muridnya, ingat dikatakan Markus 4 ayat 40. Yesus, waktu itu ya kita jangan ketakutan. Orang yang ketakutan Tuhan sampai katakan, yaitu apa? Berarti orang itu tidak percaya. Mengapa engkau takut? Mengapa engkau tidak percaya? Itu yang Tuhan katakan di dalam kehidupan kita. Coba-coba kita baca dulu ya. Di dalam Markus 4 ayat yang ke-40. Hari ini Tuhan ingatkan kembali kepada kita. Markus 4 ya, ayat yang ke-40. Orang yang percaya itu gak boleh takut. Karena firman Tuhan katakan, lalu ia berkata kepada mereka. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Hari ini apa yang sedang kita hadapi pribadi-pribadi. Mungkin kita alami ketakutan. Bagaimana tentang pekerjaanku? Bagaimana tentang Amerika ini? Bagaimana aku nanti tinggal di sini? Bagaimana nanti keadaanku? Ingat, apapun yang saat ini engkau takutkan itu. Tuhan katakan, mengapa engkau takut? Mengapa engkau tidak percaya? Karena ingat, Tuhan itu bersama dengan kita. Ini terjadi di mana ada angin ribut. Yesus sedang naik perahu bersama murid-muridnya. Ingat, dalam hidup kita ini ada roh kudus. Dalam hidup kita ini ada roh kudus. Tubuhmu adalah baik Allah. Ada roh kudus 24 jam tinggal dalam hidup kita. Dan dikatakan, Yesus berarti tinggal dalam hidup kita. Mengapa kita takut? Ingat, Tuhan mau sampaikan dalam kehidupan kita. Kuncinya adalah waktu mereka ini takut. Mereka itu membangunkan Yesus. Hari ini Tuhan mau sampaikan kepada kita. Kuncinya waktu engkau takut. Serahkan ketakutan kepada Allah. Hanya dalam doa. Doa, doa itu penting sekali dalam hidupan kita. Di mana kita menyangkut semuanya. Di dalam kebenaran firman Allah ini. Waktu kita ini dalam doa. Wah luar biasa. Tapi apa? Setingkali kalau kita ketakutan, kita bingung. Kalau kita ketakutan itu enggak tenang. Tuhan mau sampaikan kepada kita. Kalau engkau hadapi apapun yang ketakutan. Tuhan katakan dalam kehidupan kita. 1 Petrus 4 E 7. Kita harus tenang. Supaya engkau bisa berdoa. Iblis seringkali membuat kita ini waktu hadapi masalah apapun. Membuat kita itu gugup. Membuat kita panik. Apa yang terjadi? Orang yang panik. Orang yang gugup. Orang yang ketakutan. Tidak akan bisa tenang dan tidak bisa berdoa. Bagaimana ya? Bagaimana? Bagaimana ini? Bagaimana ya? Tetapi Tuhan mau katakan di dalam hidup kita. Waktu menguat takut. Ingat. Serahkan. Khawatirmu kepada Tuhan. Mas Murtiga 7 E 5. Serahkan hidupmu. Serahkan masalahmu kepadaku. Serahkan pekerjaanmu. Serahkan keluarga mu. Anakmu. Menantu cucumu. Itu kepadaku. Tata Tuhan. Aku akan bertindak. Dan yang luar biasa lagi. Saya melihat ya. Sungguh-sungguh saat ini Tuhan mau katakan dalam kehidupan kita. Yesus bisa. Tentu waktu mereka berdoa. Orang berdoa itu enak sekali. Kita bisa mendapatkan segala-galanya. Efesus 3 E 20. Waktu engkau berdoa. Engkau bisa mendapatkan jauh lebih dari yang engkau doakan. Wah. Luar biasa kan? Orang yang berdoa itu ya. Sekarang bu. Tapi kok belum dijawab. Terus doa. Doa. Pasti kita akan mendapatkan. Makanya orang yang berdoa. Mendapatkan luar biasa. Lebih. Lukas 18 E 1 E 78. Jangan jemur-jemur berdoa. Pagi, siang, malam engkau berdoa. Pada akhirnya engkau akan menuhai jawaban doa. Pasti. Pasti. Orang yang menabur dalam roh. Galatia 6 E 8. Orang yang menabur dalam roh. Apa akan menuhai dari roh itu? Dari roh Allah itu ya. Kemudian. Mohon mau katakan di dalam kehidupan kita. Orang yang berdoa itu ya. Bisa mendapat apa-apa. Satu ya. Nesti kaya 22. Orang yang berdoa itu bisa diluputkan. Lukas 21 ya. Ayat yang ke 33-36. Orang yang saat ini berdoa itu diluputkan. Diluputkan dari apapun. Dari maut. Dari sakitmu. Dari apapun mungkin. Oh, akan di PHK. Atau akan alami apapun ya. Satu ini haamu gak dikembalikan. Tapi engkau akan diluputkan. Itu semua ya. Bahkan. Tuhan katakan orang yang berdoa itu. Tuhan katakan yang sungguh luar biasa ya. Tuhan mau sampaikan itu pada kita. Tidak jatuh dalam pencobaan. Enak sekali ya. Matus 26-41. Dan saya melihat. Ini terjadi. Waktu murid-murid itu. Dia membangunkan Yesus ya. Kenapa Yesus sampai tidur? Begitu luar biasa. Karena tenang. Hadapi apapun ya. Orang yang bisa tidur itu berarti alami ketenangan yang luar biasa ya. Dan ini sesuatu luar biasa. Kenapa juga Yesus itu. Kau tidur. Karena mereka. Dia itu membiarkan Yesus ini. Jangan sampai kita biarkan Yesus tidur. Kita mau bangunkan Yesus. Kita mau bersekutu dengan Yesus. Kita mau beribadah. Dia itu berdoa. Dia terus berkomunikasi dengan Yesus. Dan apa yang terjadi? Waktu mereka itu ada angin ribut. Mereka berseru itu kepada Yesus. Dan apa yang terjadi? Tenang saja ya. Ayat 39 tadi ya. Matus 4-nya 39. Langsung ya. Ia pun bangun. Yesus langsung bangun. Waktu mereka katakan ayat 38 itu. Yaitu saat itu Yesus. Saat ini murid-murid yang membangunkan dia berkata. Guru. Engkau tidak peduli kalau kita binasa. Langsung ayat 39. Ia pun bangun. Menghardi angin itu. Dan berkata kepada danau itu. Diam. Tenanglah. Coba. Luar biasa kan? Akhirnya apa? Angin itu reda. Dan danau itu menjadi teduh sekali. Dalam sekejap Tuhan bisa melakukan. Membuat badai itu diam. Membuat angin pun itu reda. Hari ini engkau alami sakit. Engkau alami masalah apapun. Aduh, saya engkau alami tentang keluarga aku. Tentang apapun pekerjaanku. Mudah buat Tuhan. Seperti membalikkan telapak tangan. Dalam sekejap Tuhan bisa merubah. Alas sanggup. Kita enggak sanggup. Cara manusia enggak mungkin. Itu enggak masuk akal. Tetapi hari ini Tuhan mau katakan dalam hidup kita ya. Percaya. Karena kita bertanding ya. Hidup ini pertandingan iman. Dan Tuhan mau katakan dalam hidup kita. Kuncinya adalah. Bagaimana waktu kita takut. Engkau ada cara lain. Kuncinya yang pertama adalah. Kita ini serahkan kepada Tuhan. Kita harus punya iman. Imanmu itu bisa mengalahkan. Dan punya imanmu itu ya. Betul-betul ya. Sungguh-sungguh kau bisa mendapatkan apapun dengan imanmu itu. Yang tidak ada menjadi ada. Roma 4. E17. Dan Tuhan mau katakan dalam hidup kita. Yang kedua adalah. Tuhan mau katakan di dalam kehidupan kita. Berdoa. Karena orang yang berdoa itu. Engkau tenang. Yesaya 30. Yang ke. Tuhan katakan E15. Waktu engkau berdoa. Waktu engkau tenang. Ingat. Engkau bisa berdoa. Dan engkau terima kekuatan. Orang yang berdoa itu. Orang yang tenang itu. Akan terima kekuatan dari Tuhan. Mari. Hari ini. Apapun yang kau hadapi. Engkau ada cara lain. Berdoa. Seru kepada Tuhan. Pasti Allah akan bertindak. Dia bukan Allah yang mati. Dia Allah yang hidup. Yang luar biasa lagi adalah. Tuhan mau katakan. Yaitu apa hidup di dalam kebenaran. Itu penting sekali dalam hidup kita. Yang ketiga. Di dalam kebenaran itu penting. Di dalam kebenaran itu berarti apa artinya. Kita harus melakukan firman. Melakukan firman Tuhan enak gak enak dilakukan. Contohnya apa. Saat ini mengucap syukur dalam segala hal. Kalau kita diberkati untuk mengucap syukur mudah. Tapi waktu kita alami masalah apakah kita mengucap syukur. Dan hari ini Tuhan ajarkan kepada kita. Hidup di dalam kebenaran itu penting sekali. Waktu engkau ketakutan. Waktu engkau di dalam kebenaran. Ingat. Janji Tuhan itu pasti digenapi dalam hidup kita. Dan apa yang harus kita lakukan dalam kebenaran. Melakukan firman yang enak gak enak. Karena memang begini ya. Saat ini. Hidup ini adalah melakukan firman. Dan Tuhan mau katakan dalam hidup kita. Contohnya apa ya. Firman Tuhan katakan begini. Mungkin kita alami. Bu saya ini sudah melakukan firman Tuhan. Saya ini sudah hidup benar. Saya sudah melayani Tuhan. Saya sudah melakukan ini melakukan itu. Tapi kenapa? Kok saya alami ini alami itu. Ingat. Hari ini engkau sedang melakukan firman Tuhan. Berapa banyak ya. Lewat masalah itu. Tuhan buat ya. Kita diingatkan oleh Tuhan. Dengan adanya COVID ini. Ternyata Tuhan itu memang izinkan. Yaitu apa? Kita itu saat ini diadakan oleh Tuhan. Yaitu apa? Tuhan sedang mengadakan pemisahan. Mana itu doba? Mana itu kambing? Benar saya merasakan. Waktu pertama COVID itu di situ ya. Saya melihat. Betul-betul hidup kita itu dari iman. Percaya. Melekat sama Tuhan. Melekat sama siapa? Firman Tuhan katakan. Atau Petrus 1. E 24-25. Ingat. Kawasannya apa? Dikatakan. Ya toh ingat. Kawasannya saat ini. Apapun saat ini. Apa itu? Rompot itu bisa. Ya toh. Lisut. Bisa layu. Bisa saat ini bunga rompot pun bisa terbang. Tetapi ingat. Semua bisa tergoncangkan. Tetapi firman Tuhan katakan. Firman Tuhan tidak bisa tergoncangkan. Hari ini kalau engkau di dalam kebenaran. Sudah tidak ada yang bisa menggoncangkan engkau. Kerajaan Allah adalah tidak tergoncangkan. Waktu kita ingin melakukan firman. Kita bersama Allah. Siapa yang dapat awan kita? Tuhan sudah bilang. Tidak usah takut. Tuhan sudah bilang Roma 8 E 31. Tuhan bilang apa? Kalau Allah bersama kita. Siapa yang dapat awan kita? Roma 8 E 32. Kalau anaknya saja diberikan. Apalagi kita minta segala sesuatu. Hari ini engkau sedang minta segala sesuatu. Tuhan tentang urusanku ini. Tentang rumahku. Tentang apapun. Tentang ya. Saat ini engkau sedang berdoa seperti itu. Tidak usah takut. Kalau Allah bersama kita. Waktu firman itu kita lakukan. Engkau sedang bersama Yesus itu. Karena firman adalah Yesus itu. Dan dimana firman adalah kebenaran itu. Dan apa yang terjadi di hidupku yang tidak benar dibenarkan. Tuhan sudah bilang. Yohanes 17 E 17. Waktu kita dengar firman ini. Kebenaran itu memperdekakan kita. Waktu kita melakukan firman. Kebenaran itu juga memperdekakan kita. Yang sakit disembuhkan. Yang alih masalah ada jalan keluar. Yang luar biasa lagi. Tuhan katakan. Roma 8 E 34. Kalau Allah bersama kita. Kita akan dibelah. Roma 8 E 35 dan 36. Ingat. Kalau Allah bersama kita. Tuhan katakan. Ingat. Ingat. Penderitaan. Kesesakan. Apapun saat ini. Kelaparan. Apapun saat ini yang kau sedang hadapi. Tidak bisa mengisahkan kita dari kasih Kristus. Ingat. Penindasan. Kesesakan. Tidak ada yang ketelanjangan. Tidak ada yang bisa mengisahkan kita dari kasih Kristus. Tuhan katakan. Roma 8 E 37. Ingat. Tuhan katakan. Ingat. Engkau dijadikan lebih dari pemenang. Amin. Tuhan akan memberi kemenangan kepada kita. Kalau Allah bersama dengan kita. Hidup dalam kebenaran. Itu penting sekali dalam kehidupan kita. Di mana. Apapun kita hadapi tadi saya katakan. Kenapa? Saya sudah hidup dalam kebenaran loh. Kok alami masalah. Jangan lupa. Kita sedang melakukan firman Tuhan. Tuhan mau kita dibuat. Yaitu next level. Ulangan 28 E 13. Kita perkatakan. Ulangan 28 E 13. Ingat. Hari ini. Kita jangan protes. Ingat. Kita harus punya cara pandang. Tidak boleh komplain dengan Tuhan. Lewat penderitaan itu ya. Kita akan terima kemuliaan-kemuliaan dari Tuhan. Kita akan terima berkat rohani. Berkat jasmani itu dari Tuhan. Amin. Ayo kita baca ya. Di dalam ulangan 28 E 13. Jadi kalau kita saat ini sedang punya masalah. Sudah melakukan firman. No problem. Tidak usah takut. Kata Tuhan. Ayo kita katakan ini. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala. Dan bukan menjadi epot. Engkau akan tetap naik. Dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan alamu yang kusampaikan padari ini engkau lakukan dengan setia. Amin. Tuhan akan membuat kita naik. Bukan turun. Imanmu dibuat naik lewat masalah. Ingat. Rohanimu dibuat naik. Ingat. Engkau akan berbuah. Engkau akan jadi dewasa. Rohanimu bukan anak-anak terus. Engkau akan dibuat next level oleh Tuhan. Ini yang Tuhan katakan. Di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu hari ini apapun yang kita sedang hadapi. Oh aku dibuat naik. Oh imanku. Rohaniku dibuat naik oleh Tuhan. Bahkan berkat jasman ini dibuat naik. Seringkali kan kita dapat firman Roma 8.18. Penderitaan yang kau alami. Jadi kalau alami masalah penderitaan. Tidak usah takut. Karena pasti kita nanti akan terima kemuliaan. Di situ Tuhan akan nyatakan kuasanya itu. Lewat penderitaan. Yaitu waktu kau alami penderitaan. Balik itu kau akan terima kemuliaan. Buktikan itu. Buktikan. Saya seringkali ya. Tapi apapun. Oh terima kasih Tuhan. Ampuni dosaku. Saya mesti minta ampun dulu. Ampuni dosaku Tuhan. Terima kasih kau izinkan ini terjadi. Saya tahu. Yang penting bagaimana iman kita. Seperti Ayub. Waktu Ayub alami masalah. Ayub 23.14a. Tuhan yang menetapkan. Tuhan pasti menyelesaikan. Kita pegang janji Tuhan. Dan Tuhan katakan. Alam kehidupan kita. Apapun yang kau hadapi. Tadi kau dibuat next level. Engkau akan berbuah. Engkau akan berbuah. Itu yang penting. Yang penting tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Yang penting tetap melekat pada pokok anggur. Karena Tuhan mau. Kalau kita melekat pada pokok anggur. Memang untuk berbuah. Buah anggurnya. Kalau saya enggak punya buah anggur. Tapi saya punya tanaman. Di depan rumah saya. Yaitu apa? Belimbing. Belimbing itu seperti anggur. Yaitu apa? Dia bisa berbuah banyak. Kalau dibersihkan itu. Carang-carangnya itu dibersihkan. Saya sudah praktekan. Buahnya itu bisa besar-besar belimbing itu. Saat itu segini. Itu caranya itu harus dibersihkan dulu. Kita ini. Kita tahu. Dia tahu. Yesus itu pokok. Kita carang. Dan kalau kita kepingin berbuah. Ya itu tadi dibersihkan. Kalau misalnya pohon itu tadi carang itu. Bisa ngomong. Sakit. Dan hari ini engkau sedang dapati apapun. Engkau sedang dibersihkan oleh Tuhan. Yang enggak benar itu. Dibasuh dengan kuasa garis. Yang enggak benar itu. Semua disingkirkan oleh Tuhan. Dan saya senang ya. Lewat. Dan ini ada yang Tuhan mau katakan. Jangan lupa loh. Kita ini. Yaitu apa? Tuhan mau katakan dalam kehidupan kita. Sebagai orang percaya. Bukan cuma kita diberi karunia oleh Tuhan. Percaya. Percaya kepadanya. Kita itu bersyukur. Kita itu dipanggil, dipilih oleh Tuhan. Menjadi anak-anaknya yang diselamatkan. Ini sesuatu luar biasa. Ini kasih karunia yang Tuhan berikan pada kita. Makanya kita enggak usah takut hidup kita itu beri kasih karunia Allah. Ingat, zamannya Musa. Kita hidup di dalam yaitu Taurat. Jadi harus apapun. Kita harus melakukan sendiri. Tapi kita bersyukur. Sekarang tinggal doa. Sekarang kita tinggal melakukan firman. Tuhan akan bertindak melakukan yang luar biasa buat kita. Itulah kasih karunia yang Tuhan limpahkan pada kita. Dan hari ini Tuhan katakan Filipi 1 ya. Ayat 29. Jangan lupa loh. Kita ini dipeleh oleh Tuhan ya. Kita ini diberikan karunia oleh Tuhan. Yaitu bukan cuma untuk percaya. Jadi hari ini engkau sedang hadapi masalah. Jangan bersumbut-sumbut. Ingat ya. Jangan buat takut. Enggak usah takut orang yang melakukan firman itu. Janjinya banyak sekali. Tuhan katakan ya. Orang yang saat ini Tuhan katakan itu ya itu apa. Melakukan firman Tuhan itu berkenan di depan. Kalau jatuh tidak akan tergeletak. Tuhan sudah bilang angsa 14 ayat 26. Orang benar itu jatuh 7 kali loh. Tuhan bilang. Tidak akan tergeletak. Tapi ditopang. Dibangkitkan lagi oleh Tuhan. Itu janji Tuhan. Hari ini engkau hadapi masalah apapun. Percaya-percaya. Pasti Tuhan itu ya akan meletapkan langkahmu. Bahkan orang yang hidup benar itu Tuhan katakan melakukan firman itu. Ingat sampai ya. Dari mudanya sampai hari Tuhannya tidak pernah ditinggalkan. Tidak pernah minta-minta sampai keturunannya diberkati. Tidak pernah pinjam malah meminjami. Sudah pegang aja itu. Tapi bos saya kok masih utang. Oh percaya-percaya. Didam susus keluar loh. Utang loh apapun. Hari ini apapun yang Tuhan katakan. Kita baca ya. Filipi 1 ayat 29. Mari kita perkatakan. Satu, dua, tiga. Sebab pada kamu dikaruniai bukan saja untuk percaya kepada Kristus. Melainkan juga untuk menderita untuk dia. Amin. Filipi 1 ayat 29. Jadi kita diberi karunia. Jangan lupa. Ibu Bapak yang terkasih. Kita diberi karunia. Tuhan bukan untuk percaya sama Yesus. Percaya kepada Yesus saja. Tapi diberi karunia menderita. Haleluya. Menderita. Untuk menderita. Untuk siapa? Dia bukan menderita karena dosa. Tuhan tidak mau kita menderita karena dosa kita. Tapi menderita untuk dia. Melainkan juga untuk menderita untuk dia. Dia itu apa? Hidup dalam kebenaran. Ingat Yesus juga. Karena apa kok kita seperti itu, Bu? Karena ingat Yesus juga tidak berdosa. Yesus juga tidak melakukan dosa. Tapi dia alami. Menyangkal diri. Dia pikul salib. Dia disalib. Ingat kita pun juga sebagai pengikut Yesus. Sebagai anak-anak Allah juga alami begitu. Menyangkal diri. Waduh. Pedagingan kita ini luar biasa ya. Seringkali maunya yang enak-enak. Yang baik-baik. Tetapi lewat masalah kedagingan kita itu dimatikan oleh Tuhan. Kita seringkali mungkin karakter kita tidak baik. Itu yang dibuat Tuhan supaya kita sabar. Supaya kita penguasaan diri. Terus kemudian. Yaitu apa? Kita harus pikul salib. Karena kadang-kadang tidak adil ini. Kan aku alami. Aku kan melakukan ini. Tapi kok aku alami ini ya. Sepertinya tidak adil. Kita sedang tikul salib. Tuhan mau katakan Roma 8 ayat 17. Tuhan katakan engkau menderita bersama Yesus. Engkau juga saat ini dikatakan yaitu apa? Engkau juga bangkit bersama Yesus. Engkau juga akan terima kemenangan bersama Yesus. Engkau juga akan terima kemuliaan bersama Yesus. Jadi ingat. Hari ini kalau engkau hadapi masalah apapun. Selama engkau melakukan firman Allah. Engkau usah takut. Karena apa? Lewat ini Tuhan mau kita dijadikan buah sulung. Buah sulung. Apa itu buah sulung? Tuhan mau sampaikan itu kepada kita. Buah sulung itu ya. Begini ya. Tuhan mau sampaikan pada kita saat ini. Kita tahu. Dimana kita hidup ini adalah zamannya hidup. Yaitu dalam anugerah Allah. Kita yang sedang kita hidupi ini adalah sungguh-sungguh luar biasa ya. Yaitu apa Tuhan mau katakan di dalam kehidupan kita. Biasanya ada ya. Ingat buah sulung. Setelah itu apa? Kita alami yaitu ada yaitu apa? Yaitu pre-tribulation. Kemudian mid-tribulation. Setelah itu apa? Yaitu alami yaitu apa? Post-tribulation. Setelah itu barulah Yesus datang ke dua kali. Hari ini Tuhan mau sampaikan itu kepada kita. Buah sulung. Apa ini artinya? Dimana saat ini? Kita ini ya saat ini. Kita ini sedang hidup yaitu alami rapture. Semua mau alami rapture. Diangkat. Rapture itu ada. Kira-kira Tuhan katakan. Enggak alami pengangkatan. Bayangkan ya. Sebelum masa sengsara kau diangkat. Tuhan enak sekali. Sekarang aja seperti begini loh. Kita enggak tahu kita ini hidup itu. Bukan hanya kita itu saat ini yaitu apa. Tantangan kita ini juga menghadapi zaman ini loh. Setiap zaman coba. Tahun ya, dua tahun ya. Hampir tiga tahun ini ya. Dua tahun setengah ya. Hadapi COVID ya. Pandemi ya. Kita tahu. Sebelumnya kita enggak menyangka akan terjadi begitu. Ingat. Teruskan aja ya. Alami ini. Kita enggak tahu. Mungkin bulan depan atau mungkin tahun depan. Ingat. Zaman bisa berubah loh. Alami apapun loh. Tantangan kita harus siap loh. Yang penting hidup benar. Kita enggak usah takut. Yang penting tadi loh. Melekat pada pokok akur itu. Engkau akan tadi ya berbuat. Dan Tuhan mau lewat kita itu hidup di dalam Yesus. Menderita. Bukan karena dosa tapi menderita. Bahkan Tuhan mau saat ini lewat masalah itu. Lewat penderitaan itu. Supaya engkau berhenti berbuat dosa. Biasanya orang kalau alami masalah ya. Tuhan ampun ya. Aku Tuhan. Aku mau berkobat. Ampun ya. Aku mungkin ada perkataan berbuat. Tandu tinggal aku. Aku yang enggak benar Tuhan. Ampuni aku. Seringkali kan kita ngomong seperti itu. Padahal mungkin saat ini kita sudah melakukan kebenaran. Tapi seringkali tetap kita melakukan begitu. Kadang-kadang memang. Kadang-kadang bagi kita itu kita. Oh iya ya aku ini berkenan pada Allah. Belum tentu loh. Kadang-kadang kita tidak berkenan. Itu belum berkenan kepada Allah. Oleh sebab itu kita mau. Saat ini kuncinya adalah yaitu apa. Tuhan mau katakan. Lewat penderitaan ini engkau diromba oleh Tuhan. Jadi dewasa itu. Ingat jadi matang. Buah sulung tahu ya. Apa itu? Pisang. Tahu ya. Meskipun tinggal di Anu. Tapi kan tahu ya. Pisang ya. Pohon pisang. Kita tahu ya. Pohon pisang. Itu kan ada buah pisangnya. Itu satu tandan. Tahu ya satu tandan. Biasanya kalau satu tandan. Pisang itu. Itu ada misalnya ya. Ini anggap saja tujuh. Tujuh sisir ya. Itu satu tandan. Dan apa yang terjadi? Itu kalau pisang itu. Dia buahnya itu matang di pohon. Itu biasanya yang pertama. Sisir yang pertama itu kadang-kadang sudah kelihatan ya. Ada kuning-kuning gitu ya. Coba kita potong. Waktu kita potong semua satu tandan itu kita taruh. Waktu kita taruh ya. Kita taruh ya di meja atau di lantai ya. Apa yang terjadi? Kita potong sisir-sisir itu ya. Jadi tujuh sisir kan. Apa yang terjadi? Yang pertama mungkin nanti malam atau besok sudah langsung matang semang. Yang kedua juga mungkin besoknya lagi. Yang ketiga juga. Tapi yang keempat, kelima, ke enam, ke tujuh. Perlu diperang. Perlu dikarbit. Tahu gak? Nah ini loh yang Tuhan maaf. Kalau kita saat ini sedang hadapi masalah. Engkau sudah hidup dalam kebenaran. Engkau tinggal di dalam. Tadi loh. Pohon dalam pokok itu. Engkau jadi buah sulung. Engkau akan diangkat oleh Tuhan. Alami rapture. Dengan hidup kudus, hidup benar. Melakukan kebenaran firman Allah. Jadi ingat. Biasanya gini loh. Orang dibuat lewat masalah itu supaya matang. Matang itu supaya apa? Dewasa. Contohnya begini. Ini ada terjadi. Ada seorang anak. Anak ini kan punya orang tua, mama, papanya. Ibu, bapaknya. Ibu, bapaknya ini ternyata, bapaknya ini sakit seteruk. Ibunya meninggalkan bapaknya dan anak itu. Anak ini masih, kalau sekolah itu TK ya. Dia tinggal. Tahu nggak? Bapaknya ini seteruk. Anaknya ini loh. Bisa yaitu apa? Menyuapi bapaknya. Dia bisa mencari kayu. Dan akhirnya ya sampai kelas 2 SD itu. Apa yang terjadi? Dia bisa masak nasi. Bukan pakai resucar loh. Dia pakai, ya tau, pakai apa itu namanya? Panci itu ya. Untuk dia masak nasi. Coba. Anak kalau dipikir, TK menuju, ya terus sampai dia kelas 2 SD. Dia sudah bisa melakukan apapun. Dia bisa mandikin orang tuanya. Maksudnya ya, menyeka orang tuanya. Dia bisa menyuapi. Dia bisa cari kayu. Coba, karena penderitaan, karena kesengsaraan. Anak ini dibuat matang. Anak ini dibuat dewasa. Coba, anak-anak, coba yang wajar aja. Mungkin kita punya anak, punya cucu ya. Kelas 2 SD, bisa dia masak? Bisa dia? Bisa dia saat ini? Tadi loh. Melakukan apapun seperti anak ini? Nggak bisa. Hari ini, lewat masalah, engkau mengalami saat ini meskipun kuek di benar. Engkau dibuat matang sama tuanya. Amin. Engkau dibuat dewasa oleh Tuhan. Engkau tadi jadi buah sulung. Diangkat alami rapture. Dan orang yang alami rapture, itu ada syaratnya. Harus hidup kudus. Harus hidup kudus. Kalau engkau kudus, engkau akan melihat Allah. Itu janji Tuhan dalam hidup kita. Yaitu 4 ayat 12. Oleh sebab itu, mari hari ini Tuhan mau sampaikan di dalam kehidupan kita apapun ya. Yang sedang kita hadapi. Tuhan mau dalam kehidupan kita ada rencana Tuhan ya. Supaya kita itu hidup benar ya. Itu yang penting dalam hidup kita. Dan kita akan ya, tadi ya, betul-betul ya, kita akan diangkat oleh Tuhan. Bahkan tadi, mungkin engkau juga alami, yaitu predribulation. Yaitu saat ini, sebelum kesengsaraan itu, kita diangkat. Bahkan waktu kesengsaraan atau mid, atau mungkin post-ribulation. Saat ini ya. Apapun saat ini. Yang penting bagaimana. Mulai sekarang. Karena kesempatan diberikan oleh Tuhan mulai sekarang. Dan yang penting lagi, yang terakhir. Yang keempat ya. Jadi kita tahu yang pertama, waktu engkau enggak usah takut, kuncinya adalah punya iman. Yang kedua adalah berdoa. Yang ketiga adalah melakukan firman Tuhan di dalam kebenaran. Yang keempat, minta kuasa sama Tuhan. Itu perlu sekali. Karena apa? Di dalam Matius 14, ayat yang ke-28, dikatakan bahwasannya yaitu apa? Waktu Yesus itu ya, mereka disuruh menyebrang. Ternyata apa yang terjadi? Murid-murid itu jam 3 petang. Mereka alami angin sakal. Tapi luar biasa, tiba-tiba Yesus berjalan ke atas air. Loh ini, kita enggak usah takut. Kalau kita punya masa, ternyata itu Yesus itu menyertai kita. Coba. Tapi mereka tidak sadar. Apakah itu hantu? Yesus bilang, jangan takut ini aku. Jangan takut ini aku. Coba Yesus katakan begitu. Hari ini, engkau sedang hadapi apapun. Ingat, dan apa yang terjadi? Yesus katakan itu, dan akhirnya sungguh luar biasa. Yang dilakukan oleh siapa? Petrus itu ya, oleh Simon itu. Dia katakan, Tuhan hentikan angin sakal. Enggak. Dia enggak mengatakan begitu. Tapi dia bilang, Yesus, kalau itu engkau, suruh aku berjalan di atas air. Dia, ya, sungguh-sungguh minta kuasa. Ingat, Tuhan sudah bilang, orang yang percaya diberi kuasa. Johannes 1 ayat 12. Johannes 14 ayat 12. Orang yang percaya, engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, kata Yesus. Bahkan, engkau akan melakukan pekerjaan lebih dari yang aku lakukan. Itu dahsyat. Hari ini, kalau kita ini ya, sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Tuhan katakan, engkau bisa ya, tadi saat ini, engkau diberi kuasa oleh Tuhan. Melakukan pekerjaan yang lebih Yesus lakukan. Ayo, hari ini ya, kita perlu kuasa. Karena kita perlu ya, kita usir Ebris itu. Hadapi apapun. Takam Yesus, keluar Ebris. Bayangkan kalau sedikit-sedikit minta Tuhan, Yesus tolong, Yesus tolong, Yesus tolong. Kapan kita dewasa? Anak-anak itu. Anak-anak seringkali minta tolong sama orang tua. Tolong mah, tolong pah. Tapi orang dewasa itu pasti dia akan bertindak. Orang dewasa itu kalau ada di apapun. Misalnya ya, di rumah kita ada orang yang di halaman itu ada orang jahat. Misalnya orang dia mau pengemis, mau minta-minta. Apa yang terjadi? Kita pasti usir. Misalnya dia mau merampok. Kita usir. Pergi, pergi. Tapi kalau anak-anak pasti tangis. Itulah ada orang jahat. Tapi kalau kita sebagai orang dewasa, kita usir. Keluar. Pergi dari rumah. Itu yang Tuhan mau. Engkau diberi kuasa. Engkau diberi power. Engkau sedang hadapi sakit. Engkau sedang hadapi masalah. Engkau sedang hadapi apapun. Usir iblis itu. Kerajaan Allah akan turun. Amin. Ayo. Kita respon di perkataan Allah ini. Terima kasih Tuhan. Engkau begitu baik. Engkau sungguh luar biasa di dalam hidupan kami Tuhan. Tuhan, ini kami. Kami enggak takut lagi Tuhan. Karena kami tahu Tuhan. Kami punya Yesus saat ini Tuhan. Kami mau di dalam kebenaran, kami mau di dalam kebenaran. Kami mau Tuhan berdoa, berseru karena Engkau Allah yang hidup Tuhan. Kami mau Tuhan saat ini Tuhan. Oh sungguh-sungguh Tuhan. Oh punya kuasa yang daripada mempunyikan kuasa itu kepada kami Tuhan. Kami mau Tuhan saat ini Tuhan. Apapun yang terjadi, kami punya iman Tuhan. Apapun Tuhan janjimu ya dan amin dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus. Mari kita saat ini memuji Tuhan. Apapun yang saat ini sedang kau hadapi saat ini. Apapun, mari kita memuji Tuhan saat ini. Sungguh-sungguh Tuhan mau dalam sekalipun dalam lembah kekelapan. Ku tidak takut saat ini karena engkau bersertaku. Sekalipun aku dalam lembah kekelapan. Ku tak takut sebab kau bersertaku. Sekalipun badai popan datang menerpa. Ku tak kentar sebab kau di sisiku. Aku percaya Berkatmu atasku melimpah Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku Ku puji, ku sempa kau Tuhan Katakan aku percaya Aku percaya Aku percaya Aku percaya Apapun yang kau hadapi Percayakan hidupku pada Allah Berkatmu atasku melimpah Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku Ku puji, ku sempa kau Tuhan Ku puji, ku sempa kau Tuhan Ku puji, ku sempa kau Tuhan Orapa ku rawasan da rawa Ku rawa La whilea La whilea A Shiki rawa Ku rawasan Kala Wattasya Rahu Kudus Shiki rawa Kaseku kekuatanku Roh penolongku Roh hudus Roh penghiburku Roh hudus Shiki rawa Ku rawasan Kala Wattasya Ya Rawatasya Tuhan Orapa Shiki Lawa Tuhan Kami tidak takut Tuhan Kami hanya takut Kepada Tuhan Karena firman-Mu Tuhan. Orawasi tidak seler rambut pun. Tuhan jatuh di kepala kami tanpa seizin-Mu Tuhan. Rambut kami pun terhitung semua di hadapan-Mu Tuhan. Burung di udara Tuhan. Pelihara apalagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya kami Tuhan melakukan firman-Mu. Hanya kami takut akan Engkau Tuhan. Karena Engkau yang bisa Tuhan melakukan apapun bisa Tuhan. Orawasi membuat kami masuk dalam perajaan surga. Membuat kami juga Tuhan masuk di dalam. Oh apapun menentukan. Apapun dalam hidup kami Tuhan memberikan nasib. Baik nasib. Nucur nasib. Apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan yang sanggup melakukan. Apapun Tuhan yang mau takut akan Engkau Tuhan. Sukirapalapalapasandarawalawasi. Kau bertata di atas ujian penyembahan kami. Oh. Sukirapalapalapasandarawalawasi. shake. Urapan yang baru minyak yang baru tercurai Tuhan. Oh rapapapapasandarawalasi. Ya rasa kerajaan-Mu turun Tuhan. Urapasandarawalasi. Tuhan-tuhan yang berkumpul Tuhan memuci menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan. Ada kebenaran-Mu. Ada damit zateramu. Ada sukakitamu. Ada kuasa kemuliaan-Mu Tuhan. Turun atas kami Tuhan. Terima anakku Di mana anakku Hari ini Engkau datang itu kepada Alah anakku, terima anakku Engkau akan melihat itu Anakku Jangan kau takut Lihat anakku Aku akan memuaskan jiwa para imam Bahkan aku akan memuaskan jiwa para imam Dengan kelimpahan itu anakku Bahkan umatku akan menjadi kenyang Saat ini anakku, dengan kebajikanku Demikianlah firman Tuhan anakku Yerennya 31 E14 Terima, terima anakku Terus Alah akan memuaskan jiwa para imam Itu dengan kelimpahan Bahkan saat ini umatku Akan menjadi kenyang dengan kebajikan Kebajikan alah itu Saat ini engkau dipanggil Engkau dipilih anakku Ingat anakku, berbagilah engkau Itu anakku Engkau yang dipanggil Dipilih oleh Allah Tadi engkau mendekat kepada Allah Anakku Engkau akan menjadi kenyang Itu anakku Dengan segala yang baik Itu anakku Dibait Allah yang kudus Ini anakku Terima, terima Terima Anakku Terima Terima Anakku Apa yang Kau lakukan saat ini Anakku Tidak akan kembali Siasya Aku akan melihat itu Anakku Sukit Di dalam Kerajaanmu Bakal lihat Kekerakan roh Allah Yang luar biasa Lihat Mulai di bulan ini Aku akan melihat Kekerakan Allah Yang luar biasa Ada lawatan Allah Ada kuasa Kebangkitan Allah Terima anakku Di New York Anakku Terima Engkau akan melihat Anakku Ingat anakku Karena aku tahu Anakku Di mana apa yang Kau lakukan itu Anakku Sukit Untuk orang-orang Tidak akan sia-sia Anakku Alan melakukan Di dalam hidupanmu Terima Karena ingat Barang siapa Anakku Mengasih Aku Ia akan dikasih Oleh Bapak Aku pun akan Mengasih dia Anakku Dan aku akan Menyatakan diriku Kepadamu Anakku Terima Terima Engkau akan Diberikan hikmat Oleh Allah Puasa Marifat Marifat Yang terus Allah akan Tambahkan Di dalam hidupanmu Anakku Terima Engkau dipercaya Oleh Allah Anakku Terus Menggembalakan Sekini Apapun Anakku Jiwa-jiwa Itu Anakku Ingat Janji Allah Anakku Apapun Yang saat ini Engkau akan Menyatakan Anakku Terus Ditambahkan Bilangan Jiwa-jiwa Apa yang Kau doakan Itu Anakku Terima Anakku Sukit Allah yang Melakukan Ini Dalam Kehidupan Itu Yang Warbiasa Dan Kau akan Mek Itu Anakku Sip Hidup Hidup Dari Kasih Karunia Allah Itu Limpahkan Dalam Kehidupan Anakku Terus Kemurahan Tercurak Di Dalam Bibirmu Anakku Setiap Perkataan Perkataan Itu Anakku Dan Allah Memberkati Engkau Selama Lamanya Anakku Mas 45 E3 Anakku Terima Urapan Ini Limpahkan Dalam Kehidupan Nggak Usah Kau takut Apapun Terus Kau akan Dipakai Oleh Allah Untuk Mengembalakan Jiwa-jiwa Itu Yang Luar Biasa Anakku Terus Allah Yang Kau lakukan Dan Apa Kau lakukan Itu Anakku Tidak Akan Siasat Inatanku Allah Tidak Lupa Akan Apa Yang Kau lakukan Anakku Untuk Pelayanan Untuk Kasih Kepada Orang Kudus Itu Anakku Yang Kau lakukan Sampai Sekarang Allah Nggak Lupa Anakku Ada Upaya Yang Allah Berikan Kepadamu Anakku Terima Anakku Kau akan Diberikan Kekuatan Kesehatan Dan Diberkati Dalam Anakku Apapun Anakku Dalam Kehidupan Istrimu Anakmu Pantu Cucumu Anakku Ibrani 6 10 Itu Di dalam Nama Tidik Tuhan Sebagai Ibu Gembala Ibu Terima Anakku Ingat Anakku Rumah Dan Harta Adalah Warisan Dari Nenek Oyang Anakku Tetapi Istri Yang Berapak Budi Adalah Karunia Tuhan Terima Anakku Terima Angkau Akan Dipakai Oleh Allah Juga Memperlengkapi Pelayanan Suamimu Terima Anakku Angkau Akan Diberikan Kuasa Oleh Kepekaan Kepekaan Yang Dari Allah Anakku Terima Anakku Kira Wata Kesim Anakku Terima Alasan Ini Mengasih Engkau Yang Luar Biasa Amsal 31 25 Anakku Istri Yang Sungguh Sungguh Anakku Berakal Budi Sungguh Diberkati Oleh Allah Itu Anakku Anakku Kemuliaan Tuhan Yang Luar Biasa Anakku Sampai Menantumu Anakku Cucumu Juga Apa Yang Kodoh Akan Dipakai Oleh Alain Tidak Takut Sampai Anakmu Juga Anakku Kesim Yang Saat Ini Bersama Engkau Tidak Usah Takut Terima Engkau Akan Melihat Kemuliaan Allah Doamu Bersama Suamimu Allah Dengar Engkau Akan Melihat Anakku Harapan Orang Benar Tidak Akan Dibiarkan Anak Ketua Diberkati Oleh Allah Itu Diberikan Sampai Teman Hidup Sudah Yang Terbaik Diberkati Pekerjaannya Dipermuliakan Oleh Allah Amsal 14 26 Dan 27 Anakku Terima Urapan Tuhan Urapi Hambamu Untuk Hambamu Terima Anakku Terima Apapun Yang Kau Lakukan Juga Untuk Allah Tidak Sia Anakku Terima Anakku Allah Mengurapi Engkau Dengan Minyak Sebagai Tanda Anakku Orang Kesukaan Itu Anakku Melebih Teman Teman Melebih Saudara Saudaramu Kau Akan Dipakai Oleh Allah Anakku Terima Kerinduan Kesungguhan Itu Tidak Sia Sia Terima Anakku Kau Akan Melihat Alam Kehidupan Keluarga Sampai Sating Kau Diberkati Oleh Allah Dan Kau Akan Melihat Itu Anakku Kau Juga Akan Dipakai Oleh Allah Diberi Kepekaan Kepekaan Oleh Allah Yang Luar Biasa Lihat Kau Akan Diberi Kepekaan Kepekaan Oleh Allah Yang Luar Biasa Alah Limpahkan Dalam Hidupan Masmur 45 Anakku Terima Apa yang Sedang Kodoh Akan Dalam Hidupan Keluarga Anakku Tidak Takut Tidak Dapat Gabar Suka Cita Terima Dapat Gabar Suka Cita Yang Luar Biasa Sudah Kodoh Akan Penantian Tidak Sia Dengar Anakku Masmur Anakku Lop 86 Itu X 10 Tuhan Kurapi Habamu Juga Tuhan Kurawasi Tuhan Pak Wempi Penuh Yambamu Pak Wempi Dan Kulina Apapun Kau Kerjakan Anakku Tidak Takut Terus Rauh Kudus Anakku Menopang Kau Yang Luar Biasa Rauh Kudus Anakku Menjamin Kehidupan Anakku 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 Akan Dibedakan Dari Yang Lain Kau Akan Diangkat Ditinggikan Oleh Allah Apa Yang Kau Kerjakan Selama Ini Tidak Akan Sia Anakku Kerja Kerasmu Tidak Sia Sia Dua Tawar 15 Ayat 7 Anakku Terima Terima Urapan Ini Alah Lakukan Di Dalam Kehidupan Kau Akan Dipercaya Dalam Pekerjaan Pekerjaan Yang Luar Biasa Anakku Terima Anakku Kau Akan Diangkat Awal Bulan Depan Kau Akan Mendapatkan Kabar Sukacita Yang Luar Biasa Tidak Pernah Kau Pikirkan Terima Tetap Layani Allah Tetap Lakukan Dan Kau Akan Jadi Berkat Itu Anakku Bagi Keluarga Besarmu Apa Yang Anakku Kau 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 Terima Apapun Yang Menjadi Doamu Terus Anakku Kau Akan Dipakai Oleh Allah Terus Keren Hatimu Yang Ditinggikan Kau Tidak Takut Lihat Dipercaya Oleh Allah Yang Bertanggung jawab Di dalam Setiap Apapun Hasil Hasil Anakku Terima Sampai Dalam Kehidupan Keluarga Kau Akan Menjadi Sokobur Contoh Anakku Yang Luar Biasa Lihat Apapun Kerja Keras Ketekunan Tidak Akan Dibiarkan Oleh Allah Kau Akan Lihat Itu Anakku Dipercaya Oleh Kemuliaan Allah Yang Luar Biasa Ada Lawatan Allah Dalam Pekerjaan Yang Luar Biasa Keluaran 33 Anakku 18 19 Terus Lainan Terus Dipakai Oleh Kerinduan Ini Aku Tuhan Kau Akan Lihat Sampai Hati Kau Akan Lihat Itu Anakku Dibuat Terus Melalui Apa Yang Kau Hadapi Tapi Melalui Kau Dibuat Naik Oleh Allah Terima Anakku Tuhan Kau Rapi Hambamu Saat Ini Juga Tuhan Untuk Hambamu Saat Ini Juga Tuhan Berkati Hambamu Berkati Tuhan Kau Rapi Hambamu Terima Anakku Terus Anakku Rapi Anakku Kau Saat Ini Kau Akan Melihat Kasih Karunia Allah Menyertai Kehidupan Tuhan Rapi Jung Jung Tuhan Terima Anakku Dilepaskan Dari Segala Apapun Kelemahan Kau Diberikan Anugerah Kesehatan Oleh Allah Yang Luar Biasa Anakku Terima Sampai Apa Yang Kau Doakan Anak Menantu Cucumu Juga Diberkati Oleh Allah Terima Anakku Kau Ditopang Oleh Allah Dari Tuamu Masmur 64 Ad 11 Anakku Dan Terima Pemeliharaan Allah Kesehatan Dari Allah Yang Luar Biasa Masmur 55 E23 Tuhan Kami juga Berdoa Untuk Saat ini Juga Untuk Yulin Juga Tuhan Penuhi Yulin Tuhan Terima Anakku Tidak Usah Kau Takut Apapun Yang Kau Doakan Untuk Pekerjaan Pekerjaan Terima Anakku Kau Akan Melihat Ada Kepercayaan Kepercayaan Allah Lakukan Dalam Kedupamu Tetap Ucapan Syukur Apa Yang Baru Baru Kau Alami Anakku Tapi Melalui Ini Kau Akan Ditinggikan Oleh Allah Kau Akan Melihat Sampai Hubungan Mu Juga Apa Yang Kau Doakan Itu Tidak Sia Anakku Terima Dan Apa Yang Kau Doakan Untuk Keluarga Besarmu Allah Dengar Doamu Anakku Kau Akan Jadi Berkat Kau Akan Engkau Akan Berkat Itu Anakku Yes Saya 22 23 Itu Anakku Terima Terima Kati Anakku Terus Tetap Melakukan Melakukan Untuk Allah Apa Yang Di Belakang Itu Allah Selesaikan Di Selesaikan Percaya Tuhan Tuhan Rapi Tuhan Amamu Pak Marcel Penuh Amamu Dengan Amamu Tuhan Rapi Pak Marcel Penuh Amamu Terima Anakku Terus Penuh Dengan Anakku Dalam Apapun Pekerjaan Pekerjaan Alah Berkati Alah Berkati Tidak Usah Takut Ingat Ada Allah Yang Menyertai Kehidupan Allah Yang Selesaikan Anakku Sungguh Sungguh Anakku Tidak Tidak Sia Sia Kau Akan Dipercaya Diberkati Oleh Allah Terima Anakku Kasih Karun Menyertai Hidupan Yang Luar Biasa Di Dalam Pekerjaan Terima Dan Kau Akan Melihat Hat Ini Akan Diberkati Dan Apapun Yang Kau Doakan Untuk Keluarga Besarmu Juga Kau Akan Diberkati Dan Berkat Yang Luar Hidup Karena Perkataan Diberkasa Oleh Allah Itu Yang War Biasa Ulangan 29 Terima Anakku Sampai Sampai Pekerjaan Juga Diberkati Oleh Allah Harapan Tidak Akan Sia Satu Tawarin 26 Terus Semakin Intim Anakku Akan Diberkati Mencari Kerajaan Dan Kebenarannya Anakku Terima Engkau Akan Dapat Bersuka Cita Dalam Pekerjaan Dipulihkan Ditolong Oleh Allah Haleluya Amin Tuhan Kali juga Berdoa Tuhan Untuk Hambamu Juga Tuhan Emili Emili Tuhan Urapi Hambamu Tuhan Perni Hambamu Dengan Rauh Tuhan Tuhan Terima Anakku Sukilah Papa Papa Apapun Yang saat Ini Engkau Doakan Anakku Sukilah Ingat Anakku Engkau Itu Anakku Mendapatkan Kasih Karunia Allah Anakku Ingat Anakku Terus Anakku Jangan Merasa Dirimu Ingat Anakku Melalui Ini Engkau Akan Melihat Itu Anakku Kemuliaan Allah Dalam Kehidupan Di Hari Tuhan Engkau Diberkati Oleh Allah Dibuat Sehat Oleh Allah Sampai Anak Menantu Cucumu Anakku Terus Kakimu Dibuat Kuat Oleh Allah Yang Luar Biasa Terima Anakku Apa Yang Kau Lakukan Sebagai Pendoa Itu Allah Dengar Doamu Apa Yang Kau Lakukan Kau Melakukan Perbuatan Baik Itu Engkau Akan Ingat Janji Alah Amsal 22 9 A Waktu Kau Melakukan Itu Anakku Untuk Orang Lain Kau Sedang Melakukan Untuk Dirimu Sendiri Kau Sedang Menabur Untuk Dirimu Sendiri Anakku Tidak Akan Sia Sia Lihat Diberkati Oleh Allah Apa Yang Kau Doakan Untuk Anakmu Juga Yang Terakhir Doamu Allah Dengar Itu Anakku Mas 947 E13 Kau Akan Dapat Kabar Suka Cita Yang Luar biasa Tuhan Urapi Hambamu Tuhan Pak Bobi Penuh Hambamu Tuhan Penuh Dengan Rauh Terima Anakku Terus Anakku Terus Dengan Engkau Tetap Mengandalkan Allah Dengan Engkau Minta Hikmat Allah Engkau Akan Dipakai Oleh Allah Setiap Apapun Perkataan Perkataan Diberkati Oleh Allah Terus Saat Ini Anakku Tidak Lampak Pekerjaan Pekerjaan Engkau Akan Dipercaya Ingatkan Engkau Hidup Dari Anugrah Allah Efesus 6 E24 Dibedakan Dari Teman Yang Lain Yang Secara Manusia Itu Engkau Mendapatkan Kepercayaan Tapi Engkau Akan Melihat Itu Anakku Apa Ini Sepertinya Itu Tidak Mungkin Tapi Allah Sanggup Lakukan Yang Luar Biasa Itu Anakku Terus Tambahkan Jom Doamu Engkau Akan Terus Dibangunkan Oleh Allah Anakku Dan Disitu Waktu Engkau Terus Melekat Kepada Allah Inget Janji Allah Anakku Waktu Engkau Tinggal Di Firmanya Tinggal Di Jalan Akan Dibuat Naik Oleh Allah Anakku Amsal Anakku Rawat Yang Melakukan Dalam Kehidupan Amsal 15 24 Terus Rauh Akan Dibuat Naik Ura Rauh Sejak Muda Ini Dipanggil Oleh Allah Dibedakan Dari Soda Surah Yang Luar Biasa Terima Tuhan Kami Berdoa Tuhan Untuk Hambamu Untuk Hambamu Bahkan Pak Jiman Dengan Pak Jiman Penuh Yang Bangu Dengan Rauh Tuhan Terima Terus Alah Rapi Dan Apapun Melayani Alah Tidak Sia Sia Anakku Terima Anakku Rituamu Ini Akan Diberkati Oleh Allah Dan Akan Melihat Itu Anakku Terus Kasih Karunia Alah Itu Limpa Dalam Kedepan Mu Satu Yang Luar Biasa Itu Anakku Bahkan Sampai Apapun Pelayanan Pelayanan Tidak Diberkan Oleh Allah Hidup Dijamin Oleh Allah Ditopang Oleh Allah Dengar Doamu Terima Sukir Ayub 10 12 Anakku Melakukan Untuk Allah Menabur Itu Tidak Sia Sia Kesejahteraan Limpa Dalam Keluarga Sia 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 Terus Allah Menopang Yang Luar Biasa Dengan Cara Caranya Itu Yang Tidak Pernah 47 Itu Anakku Ayat 11 Ayat 14 Tuhan Kami Serahkan Hambamu Juga Tuhan Urapi Tuhan Penuhi Hambamu Dengan Rohmu Tuhan Nyatakan Kuasamu Tuhan Percaya Tuhan Terima Urapi Pak Dhani Tuhan Terus Anakku Rapa Terus Kerinduan Anakku Untuk Melayani Allah Tidak Sia Sia Apapun Anakku Allah Yang Menaruh Engkau Disana Jangan Takut Apapun Anakku Engkau Juga Diberkati Oleh Allah Sampai Dari Tuhan Ini Engkau Akan Dikenyangkan Dengan Kebaikan Allah Yang Luar biasa Terima Anakku Ingat Anakku Janji Allah Anakku Engkau Akan Menjadi Milik Kesayangan Allah Yang Luar biasa Anakku Engkau Mengasih Allah Engkau Melayani Allah Tidak Dibiarkan Oleh Allah Itu Anakku Engkau Menjadi Kesayangan Allah Itu Anakku Malaik Ketiga Itu Anakku 16-18 Anakku Terima Terima Urapan Menimpakan Dalam Hidupan Tidup Dijamin Oleh Allah Sampai Hasil-hasil Diberkati Oleh Allah Anakku Keluargamu Juga Diberkati Oleh Allah Apa Yang Saat Ini Anakku Terus Anakku Sikilah Ini yang Allah Mau Dalam Kedupan Anakku Karena Ingat Barang Siapa Melayani Allah Dengan Cara Ini Anakku Ia Berkenan Kepada Allah Dan Dihormati Oleh Panusia Terima Anakku Apapun Anakku Allah Melakukan Dalam Kedupan Roma 14-18 Tuhan Urapan Pemberikan Pada Hambabamu Tuhan Percaya Tuhan Saat Ini Tuhan Menyatakan Kasih Tuhan Bahkan Terus Tuhan Menyatakan Yang Luar Biasa Buat Hambabamu Terima Anakku Apa yang Anakku Sedang Kau Hadapi Anakku Rawat Takut Terima Pertolongan Allah Yang Luar Biasa Di Penghasilan Penghasilan Diberkati Oleh Allah Yang Penting Terus Tetap Pandang Allah Anakku Terima Anakku Rawat Mas 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 16 Anakku 8 Dan 11 Kau Akan Lihat Kehidupan Dari Allah Di Dalam Pekerjaan Yang Luar Biasa Tuhan Pak John Setia Putra Tuhan Penuh Dengan Rungu Tuhan Nyatakan Kasih Yang Luar Biasa Tuhan Hati Tuhan Kau Campur Tangan Yang Luar Biasa Terima Kau Akan Melihat Anakku Terus Kasih Allah Lakukan Di Pekerjaan Kemuliaan Kemuliaan Allah Yang Luar Biasa Allah Dengar Anakku Lihat Dapat Kabar Sukacit Yang Dibli Kepercayaan Oleh Allah Ayub 6 8 Rapi Tuhan Siapira Negara Ini Tuhan Penuhi Terima Anakku Terus Tangis Salmu Doamu Tidak Sia Sia Engkau Akan Dibuat Bahagia Oleh Allah Engkau Akan Diberikan Oleh Allah Lebih Dari Apa Yang Kau Doakan Itu Anakku Dengar Doamu Anakku Terima Itu Kau Akan Lihat Kemuliaan Allah Mas 6 8 Yang Penting Terus Anakku Tetap Ucapan Syukur Apa Yang Baru Baru Alami Tapi Melalui Ini Kau Akan Ditinggikan Oleh Alah Yes 52 13 Tuhan Urapi Hambamu Tuhan Urapi Hambamu Tuhan Nyatakan Kasih Tuhan Terima Anakku Apa Yang Kau Doakan Juga Untuk Anak Bunda Terima Terima Kau Akan Melihat Itu Anakku Kasih Karunia Allah Melimpah Di Dalam Kehidupan Keluarga Yang Yang Luar Biasa Terima Anakku Ulangan Empat Anakku Berawat Yang Luar Biasa 40 Anakku Terima Kau Juga Dibuat Sehat Oleh Allah Dan Apa Yang Kau Lakukan Untuk Allah Terus Anakku Seringkali Kau Berbuat Kasih Tidak Siasa Kerendahan Hatimu Lihat Kehidupan Dan Keluarga Akan Ditinggikan Oleh Allah Dan Kau Akan Kesejahteraan Itu Limpah Di Dalam Kehidupan Keluarga Dipakai Oleh Alas Sampai Hari Tuhan Terima Anakku Inilah Urapan Yang Allah Berikan Di Dalam Kehidupan Yang Luar Biasa Diberkati Untuk Jadi Berkat Yang Luar Biasa Masmur 67 Ayat 7 Ayat 8 Terima Tuhan Kami Berdoa Tuhan Untuk Hambamu Tuhan Urapi Tuhan Hambamu Tuhan Bapak Pendeta Timotius Gunawan Tuhan Penuhi Hampamu Dengar Ruhamu Tuhan Ada Berapa Ada Urapan Yang Barunya Yang Baru Anakku Berikan Di Dalam Kehidupan Anakku Terus Anakku Melibatkan Allah Diberkati Oleh Allah Sampai Selimku Dalam Pekerjaan Pekerjaan Di Dalam Kehidupan Keluarga Anakku Berikan Terus Kehidupan Ini Anakku Untuk Allah Dan Itu Tidak Sia Lihat Ada Upaya Menantimu Yang Luar Biasa Itu Anakku Dan Engkau Sampai Dalam Kehidupan Keluarga Diberkati Oleh Allah Dan Kau Akan Lihat Berapa Kau Lewat Terus Kasih Karun Allah Menopang Kehidupan Dan Kau Akan Ditopang Karena Ini Janji Allah Menopang Orang Benar Masmur 37 Ayat 17 B Anakku Dan Lihat Anakku Kehidupan Sampai Pekerjaan Penghasilan Penghasilan Diberkati Oleh Sampai Keluarga Anak Anakku Terima Urapan Kesehatan Urapan Kekuatan Alah Limpakan Kepadamu Anakku Kira Walau Seterus Anakku Terus Anakku Terus Dibuat Sehat Oleh Allah Terima Anakku Kekuatan Limpa Alah Berikan Kepadamu Anakku Topangan Dari Alah Itu Limpa Di Dalam Kedupan Amu Anakku Di Dalam Apapun Kerinduan Tuhan Aku Memelayani Allah Aku Mau Sungguh Sungguh Kepada Allah Dan Aku Akan Melihat Anakku Sampai Apapun Di Hari Tuhan Aku Akan Melihat Anakku Sungguh Sungguh Kasih Karun Allah Akan Nyatah Di Dalam Kehidupan Pemeliharaan Allah Yang Luar Biasa Di Dalam Kehidupan Terima Anakku Sukir Rapa 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 Akan Dikenyangka Dengan Kebaikan Alah Dan Kau Akan Lihat Mujisat Mujisat Yang Luar Biasa Terima Anakku Apapun Kau Sehat Disembuhkan Oleh Alah Mas 18 23 Kau Akan Diberkati Dan Jadi Berkat Yang Luar Biasa Itu Anakku Mas Anakku Berkat Yang Berkat Yang Luar Biasa Anakku Terima Kasih Karun Allah Ini Menyertai Kehidupan Yang Luar Biasa Itu Anakku 1 Timotius 1 14 Itu Tuhan Kami Juga Berdoa Untuk Hambamu Sinti Penuhi Hambamu Dengan Rauh Tuhan Nyatakan Kasih Terima Anakku Terus Apa yang Jadi Doamu Anakku Dengar Terus Anakku Serahkan Kehidupan Keluargamu Kepada Allah Tidak Sia Sia Engkau Akan Melihat Itu Anakku Akan Melakukan Yang Luar Biasa Yang Tidak Pernah Pernah Terima Terima Anakku Allah Melakukan Yang Luar Biasa Mas Mur Anakku 21 E3 Sampai E7 Engkau Akan Melihat Itu Anakku Lihat Apa yang Menjadi Kerinduan Itu Allah Lakukan Dalam Kehidupan Keluargamu Sampai Bahkan Diberkati Jadi Berkat Itu Anakku Yang Luar Biasa Terima Terus Tetap Layani Allah Itu Yang Allah Di Dalam Kehidupan Tuhan Urapan Mu Juga Kau Berikan Pada Hambamu Saat Ini Juga Tuhan Nyatakan Dipelihara Dijamin Oleh Allah Itu Anakku Kau Hidup Dari Kasih Karunia Allah Yang Luar Biasa Anakku Satu Korintus Satu Anakku Ayat Tiga Dan Lima Itu Tuhan Gaya Percaya Engkau Akan Dibuat Kaya Dalam Segala Hal Itu Anakku Dalam Pikiran Dalam Perkataan Maupun Di Dalam Iman Mu Engkau Akan Bisa Mendapatkan Itu Anakku Yang Luar Biasa Tuhan Urapi Hambamu Juga Tuhan Nyatakan Kuasamu Yang Luar Biasa Tuhan Untuk Loli Penuh Hambamu Dengan Ruamu Tuhan Nyatakan Kuasamu Dalam Dan Terima Anakku Apa Kau Takutkan Anakku Serahkan Pada Allah Bertindak Itu Engkau Akan Melihat Itu Anakku Kau Akan Mendapatkan Kabar Suka Cita Yang Luar Biasa Apa Yang Kau Pergumulkan Itu Kemenangan Itu Dari Allah Yang Luar Biasa Kau Akan Mujizat Itu Allah Nyatakan Di Dalam Kehidupan Keluarga Luar Luar Biasa Mas Mur Anakku 34 Anakku F5 Dan F7 Tuhan Urapi Hambamu Tuhan Nyatakan Kuasamu Saat Ini Tuhan Kami Percaya Tuhan Terutama Untuk Hambamu Rus Marina Tuhan Penuh Hambamu Dengar Roh Tuhan Nyatakan Kuasamu Terima Anakku Kau Akan Dalam Kehidupan Keluarga Terus Ada Kesejahteraan Yang Alah Limpakan Tidak Usah Kau Takut Sampai Apa Kau Doakan Alam Kehidupan Keluarga Kau Akan Terima Kekenangan Dari Alah Pemeliharaan Dari Alah Kesejahteraan Dari Alah Yang Penting Tetap Anakku Libatkan Alah Dan Tetap Terima Anakku Sukir Rapa Keleset Alah Dengar Doamu Ayub 22 28 Sampai Apa Yang Kau Doakan Untuk Tempat Itu Alah Campur Tangan Luar Biasa Tuhan Penuh Amba 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 Terima Anakku Tidak Takut Hasil Hasil Diberkati Oleh Allah Ingat Anakku Orang Yang Berharap Kepada Allah Tidak Akan Dibiarkan Oleh Allah Berkat Yang Dari Allah Limpakan Di Dalam Kehidupan Yang Luar Biasa Anakku Terima Anakku Seratan Ketakutan Ketakutan Pada Allah Bertindak Di Dalam Kehidupan Dipelihara Oleh Alam Luar Biasa Tuhan Urapi Tuhan Pak William Rainer Tuhan Penuh Amba Luarga Ini Tuhan Penuh Amba Terima Anakku Terima Untuk Anak 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 Terima Amba Prestasi Prestasi Studinya Juga Diberkati Masa Depannya Juga Apapun Yang Kau Perkatakan Kau Tiap Hari Doa Tumpang Tangan Buat Anak 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 Mu Perkatan Diberi Kuasa Ulangan 29 S9 Bahkan Kau Seperti Imam Kepala Anak Terima Dalam Pekerjaan Pekerjaan Kau Diberkati Istrimu Juga Diberkati Oleh Allah Yang Biasa Sampai Terima Penghasilan Penghasilan Dari Limpakan Yang Luar Biasa Terima 1 Samuel 12 Ayat 16 24 Pekerjaan Diberkati Oleh Al Ulangan Dua Tuhan Nias Galaksi Tuhan Terima Anak Apapun Tidak 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 Berdoa Kepada Allah Percaya Saat ini Waktu Engkau Belum Lihat Tapi Engkau Percaya Engkau Lihat Kemuliaan Kemuliaan Allah Yang Luar Biasa Sudah Disiapkan Di dalam Kehidupan Luar 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 Anak Tidak Tidak Terima Anak Kau Akan Dipakai Oleh Allah Lewat Apapun Yang Terjadi Mendatangkan Kebaikan Di dalam Kehidupan Luar Biasa Anak Terima Yesaya 41 E13 Tuhan Urapi Hambamu Juga Tuhan Untuk Saat ini Tuhan Silvia Tuhan Penuhi Hambamu Dengar Terima Anak Lepaskan Segala Beban Beban Anak Kau Akan Melihat Itu Anak Kau Terima Anak Kau Urapan Ini membuat Kau Anak Kau Terima Kemenangan Kemenangan Menghadapi Apapun Yang Kau Hadapi Anak Kau Terima Anak Kau Akan Melihat Itu Anak Pengharapan Kepada Allah Tidak Akan Dibiarkan Oleh Allah Terima Berkati Oleh Allah Dalam Kehidupan Keluarga Masmur Anak 31 Ayat 22 Penantian Tuhan Tuhan Kau Percaya Hari Ini Tuhan Untuk Hambamu Tuhan 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 Penuhi Hambamu Tuhan Terima Berkati Oleh Allah Di Dalam Kehidupan Keluarga Engkau Akan Mengandalkan Allah Tidak Akan Sia Sia Kesejahteraan Dalam Kehidupan Keluarga Dijamin Allah Mengizinkan Itu Anak Apapun Anak Kau Ditaruh Oleh Allah Menopang Mengenyangkan Kau Dengan Kebaikan Kebaikannya Yang Luar Biasa Terima Kasih Karun Masmur 116 E6 Dan E7 Tuhan Tuhan Urapi Juga Penuh Yambamu Dengar Roh Tuhan Kami Percaya Terima Anakku Tidak Usah Kau Takut Apa Yang Sedang Kau Hadapi Dalam Sampai Pekerjaan Pekerjaan Mualah Campur Tangan Anakku Terus Pandang Allah Anakku Ingat Kau Tidak Pernah Dibiar Kasi Dihara Allah Apa Yang Anakku Menjadi Pergumulan Mualah Dengar Itu Anakku Percaya Dilindungi Oleh Allah Terima Kasih Karunia Allah Terus Roh Melalui Apa Yang Terjadi Roh Akan Menyala Dan Akan Dipakai Oleh Alam Melayani Terima Kasih Karunia Menyertai Kehidupan Luar Biasa Ibrani 11 40 A Tuhan Urapi Hambamu Juga Tuhan Penuhi Hambamu Dengan Roh Tuhan Terima Diberkati Engkau Dalam Kehidupan Dalam Keluarga Anakku Apa Yang Kau Doakan Tidak Sia Terima Apapun Kebutuhan Kebutuhan Allah Sudah Setiapkan Engkau Akan Melihat Roh Kudus Yang Menjamin Itu Anakku Efesos 1 14 Anakku Terima 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 kasih Karunia Allah Yang Tidak Bisa Kau Mendapatkan Tapi Kau Mendapatkan Itu Anakku Berkat Yang Dari Allah Hasil Hasil Yang Luar Biasa Itu Allah Berikan Itu Kepadamu Yang Luar Biasa Terima Harapan Orang Benar Tidak Akan Dibiarkan Oleh Allah Melakukan Lebih Dari Apa Yang Kau Doakan Itu Anakku Mas Mur Anakku Lepas 37 28 Tuhan Urapi Juga Meli Tuhan Penuhi Ambamu Dengar Rauh Tuhan Kau Tahu Terima Anakku Terima Urapan Kekuatan Dari Allah Lepas Dan Beban Beban Terima Anakku Kekuatan Yang Baru Lepakan Kepadamu Anakku Ata Pandanglah Allah Anakku Ingat Allah Berdiri Sebelah Kananmu Itu Anakku Dan Jangan Engkau Boya Yakin Percaya Dan Apapun Kekuatan Syukur Kekuatan Dibulikan Oleh Anakku Waktu Mengucap Syukur Anakku Apa Keku Hadapi Keku 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 Mas 18 23 Itu Tuhan Urapi Hambamu Juga Tuhan Untuk Rita Indra Juga Tuhan Penuh Hambamu Dengar Roh Tuhan Terus Keku 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 Terus Anakku Urapan Yang dari Alam Roh Juga Akan Menyalah Nyalah Terus Layani Alam Kesempatan Ini Jangan Keku Siasyakan Apapun Keku 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 Mendapat Tawaran Tawaran Yang Warbiasa Anakku Lakukan Ambil Jangan Takut Karena Allah Yang Berjalan Di Depan Mu Yang Warbiasa Diberkati Oleh Allah Sampai Pekerjaan Pekerjaan Mu Anakku Tuhan Urapi Tuhan Penuh Hambamu Dengar Roh Tuhan Terima Anakku Terus Anakku Lauf Anakku Lauf Anakku 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 Di dalam Kehidupan Keluargamu Yang Warbiasa Apa Yang Kau Doakan Itu Tidak Akan Sia Sia Alah Dengar Doamu Alah Dengar Seruan Anakku Terima Anakku Sukil Takut Apa Yang Kau Doakan Lepas Perkataan Terima Kebaikan Terus Perkatakan Yang Baik Saja Anakku Itu Akan Terjadi Anakku Di dalam Kehidupan Jadi Yang Maribiasa Amsal 12 Ayat 14 A Anakku Akan Terima Sampai Pekerjaan Marialan Juga Tuhan Penuhi Ambamu Dengan Roh Tuhan Kau Tahu Apa Seseorang Ambamu Sukil Terima Anakku Berapa Pertanya Penuhi Dengan Roh Anakku Terus Roh Yang Berindu Selapar Akan Firman Alah Berikan Kepadamu Terima Anakku Apapun Saat Ini Engkau Akan Diberkati Oleh Anakku Terima Jangan Melihat Keadaan Apapun Terima 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 Terus Kenyangan Dari Allah Sampai Apapun Kebutuhan Kebutuhan Mu'ala Sudah Siapkan Itu Yang Warbiasa Terima Anakku Inilah Kasih Karunia Limpahkan Di Dalam Kehidupan Keluarga Yang Warbiasa Anakku Limpahkan Anakku Masmur Anakku Rawat The same 84 12 13 Itu Tuhan Kurapi Juga Tuhan Pengoilan Tuhan Penuhi Ambamu Dengan Roh Tuhan Nyatakan Kuasamu Tuhan Kami Percaya Terima Anakku Apa yang Kodoh Terus Jangan Memandang Sekitar Tapi Pandanglah Allah Yang Sanggup Melakukan Apapun Dalam Kehidupan Anakku Kesempatan Yang Allah Berikan Kepadamu Jangan Siasakan Lakukan Untuk Allah Berkat Yang Luar Biasa Terima Anakku Sakarya 8 13 Anakku Tuhan Urapi Habamu Tuhan Tuti Indrawati Tuhan Penuh Amapu Dengan Terima Anakku Apa yang Saat ini Kau hadapi Anakku Dengar Doamu Anakku Jangan Takut Aku Jadi Berkat Buat Keluarga Besarmu Anakku Terus Saat ini Anakku Kau juga Akan Diberkat Jadi Berkat Buat Keluarga Besarmu Itu Yang Warbiasa Sampai Pekerjaan Pekerjaan Juga Diberkati Oleh Allah Yang Warbiasa Terima Anakku Yang Melakukan Lebih Dari Apa yang Kau Doakan Amsal 10 28 Anakku Anakku Terima Anakku Terus Kau akan Melihat Anakku Kebahagiaan Dari Allah Kau akan Melihat Anakku Sampai Penghasilan Penghasilan Juga Diberkati Oleh Allah Terima Anakku Berikan Hidup Untuk Selayani Allah Dan Itu Tidak Sia Sia Kau akan Terima Kehidupan Yang Dari Allah Amos 5 Anakku 4 Dan 14 Di mana Kau Selalu Datang Kepada Allah Engkau Diberi Kehidupan Engkau Datang Kepada Allah Anakku Engkau Mendapatkan Itu Anakku Kemuliaan Kemuliaan Dari Allah Apa yang Sedang Engkau Rindukan Itu Anakku Tuhan Kurapi Juga Meti Juga Tuhan Penuh Yang Dengan Rohmu Tuhan Percaya Tuhan Nyatakan Kuasamu Tuhan Saat Ini Terima Anakku Terus Apa yang Kau Doakan Anakku Di dalam Kehidupan Jangan Kau Takut Terus Diberkati Diberkati Sampai Penghasilan Penghasilan Diberkati Oleh Allah Tidak Ada yang Sukar Bagi Allah Untuk Melakukan Dari Dibu Ulangan 26 18 19 Tuhan Saya Percaya Tuhan Saat Ini Juga Tuhan Berkati Hamba Memulau Lisi Juga Tuhan Penuh Hamba Dengar Rohmu Terima Anakku Terus Alain Dengar Doamu Anakku Terima Terima Harapan Orang Benar Tidak Akan Dibiarkan Oleh Allah Itu Anakku Terima Anakku Ulangan 33 11 Pekerjaan Juga Diberkati Oleh Allah Terima Kasih Tuhan Kami Serahkan Hamba Amu Ini Di Jangan Tuhan Tuhan Biarkan Rohmu Terus Menguasai Kedupan Hamba Amu Dan Kami Percaya Tuhan Saat Ini Tuhan Apapun Anak-anak Mu Tuhan Kau Roba Yang Luar Biasa Melakukan Firman Hari Ini Tuhan Kami Tahu Semuanya Kau Ubah Jadi Tuhan Sungguh Tuhan Kau Roba Jadi Yang Luar Biasa Tuhan Angkat Tuhan Anak-anak Mu Alami Rapture Yang Luar Biasa Ini kami Bapak Berkati Hambamu Tuhan Bapak Sembalah Kami Tuhan Yaitu Tuhan Pastor Yongki Bersama Ibu Tuhan Urapi Hambamu Mari Kita Angkat Tangan Bapak Kami Serahkan Beliau Dalam Tangan Tuhan Berkati Tuhan Urapan Kesehatan Kekuatan Hikmah Kemarifat Tuhan Tanda-tanda Menyertai Kedipan Hambamu Kuasa Melimpa Dari Hidup Hambamu Tuhan Baga Kami Percaya Menjadi Berkat Bagi Banyak Orang Engkau Akan Lihat Itu Anakku Berkat Bagi Banyak Orang Anakku Terima Anakku Kasih Karunia Menyertai Kedipan Lu Anak Anak Angkat Tangan Berkat Yang Menyertai Melindungi Memberi Kekuatan Kemenangan Menghadapi Akhir Zaman Ini Sampai Kedua Kali Engkau Sebagai Umat Pemenang Itu Di Dalam Nama Tuhan Yang Percaya Katakan